Bagaimana kabarnya hari ini? Apa kalian pernah melihat semut? Semut itu hewan berkelompok apa penyendiri? Ya soalnya kemarin saya melihat ada seekor semut yang jalannya sendiri Apakah kira-kira dia tersesat ya? Mengingat terus semut itu saya jadi kepikiran sebuah cerita Ya cerita di buku ini pasti kalian penasaran Saya akan coba menceritakannya Semut-semut yang tersesat oleh Pandey Nyoman Astawul Suatu hari semut-semut pekerja sedang bersiap Pergi mencari makanan Mereka berbaris dengan sangat rapi Semuanya kecuali dua semut kecil dalam barisan Mereka adalah Andi dan Wira Mereka bercanda dan gugup Karena itu adalah kali pertama mereka keluar sarang Kali pertama ikut dengan yang lain mencari makanan Berhenti berjanda dan masuk barisan Teriak ketua barisan Satu dua tiga satu dua tiga mereka pergi Barisan semut sudah meninggalkan sarang Jauh di belakang mereka melewati lubang di tembok Melewati tanah kering Mereka bergerak melewati bebatuan dan hutan rumput Wira dan Andi sangat heran Dengan segala sesuatu yang mereka lihat di sekeliling Sehingga mereka tiba-tiba menyadari Mereka tidak lagi memperhatikan jalan Dan ditinggalkan oleh barisan Mereka berada di suatu tempat yang tidak diketahui Awalnya mereka tidak takut Dan mencoba menemukan barisan lagi Mereka terus berjalan Dan mencari kemana-mana Tapi tidak menemukan teman mereka Akhirnya mereka mulai menangis Dengan sangat keras Wah Oh mari kita pulang Tangis Wira Pulang Bagaimana kita bisa pulang Jika kita tidak tahu jalannya Tangis Andi Sekarang mereka mulai menangis Bahkan semakin keras Wah Tapi tak seorang pun yang mendengar Dan akhirnya mereka mulai kelelahan Dan bosan Karena lama menangis Tidak ada gunanya bagi kita menangis Dan juga sangat melelahkan Dan juga sangat melelahkan Kata Andi Tidak ada gunanya bagi kita menangis Di belakang tembok Dan tidak boleh begitu saja menangis Bahkan barisan sesuka kalian Itu adalah ketua barisan yang berteriak Kepada Andi dan Wira Eh maaf pak ketua Pak kami salah Tolong maafkan kami Tapi Kami menemukan makanan disana Kata Wira Tolong pak Saya juga minta maaf Tapi ikutlah dengan kami Mari kita pergi Bersama semua 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 pekerja yang kuat Untuk mendapatkan ketupat raksasa itu Itu sangat besar Dan kami berdua Tidak mampu mengangkatnya Jadi sekarang Seluruh barisan semut Mengikuti Wira dan Andi Ketempat Dimana ketupat raksasa itu berada Bersama Mereka bisa dengan mudah mengangkatnya Wira dan Andi Juga ikut Dan Dengan pelan Tapi pasti Mereka memindahkannya ke kelompok mereka Ketika Mereka tiba disarang Mereka semua berteriak Horey Walaupun kalian sangat nakal Kalian semua dimaafkan Karena Kalian menemukan makanan Untuk kita Kata ketua Wira dan Andi Saling melirik Dan tersenyum Terima kasih pak Mereka menjawab Setelah memberikan ratu bagian terbesar Semut-semut Makan ketupat itu bersama Dengan bahagia Selesai Udah kayak baru habis melahirin Berusaha Udah Lu 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 Lu